Aparat Kepolisian Polres, Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO saat tengah menunggu para pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia. Polisi mengamankan korban ke Mapores untuk dimintai keterangan dari 10 korban perdagangan manusia ini, 4 diantaranya anak di bawah umur. Beginilah detik-detik penangkapan terduga pelaku calon tenaga kerja yang berhasil diungkap jajaran Polres, Pulau Wali Mandar. Aparat gabungan berhasil menangkap pelaku saat menunggu sejumlah TKI yang dipulangkan usai dideportasi lewat pelabuhan pare-pare Sulawesi Selatan. Pelaku perintis LKL 50 tahun mengaku hendak menjemput para TKI yang sempat diperangkatkan secara ilegal beberapa waktu lalu. Aparat kepolisian kemudian bergerak cepat menuju kapal yang baru saja berlabuh. Sebanyak 6 orang pekerja imigran ilegal dan 4 anak-anak merupakan warga Poli Wali Mandar langsung diamankan petugas. Diketahui 6 pekerja imigran ilegal ini berasal dari beberapa desa yang berada di kejamatan Capalagian, Poli Wali Mandar. Usai tiba di Polres Polman, para korban kemudian diperiksa. Mereka mengaku diberangkatkan oleh pelaku untuk bekerja di Malaysia. Sayangnya saat masuk ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, para korban ditangkap petugas dan akhirnya dideportasi. Menurut Kapalres Poli Wali Mandar, informasi tersebut didapat dari Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Sulawesi Selatan. Di mana sejumlah warga Polman telah diamankan di Polres Tunukan yang diduga merupakan pekerja imigran ilegal. 2020 WIITA, kita menjemput 10 orang bekerja di Malaysia. Jadi setelah kapal Lambelu tiba di Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, kita jemput saudara R, 4 anak-anak dan 6 orang dewasa. Sedangkan peran terduga pelaku KL, ia memfasilitasi korbannya untuk berangkat ke Malaysia dan mencarikan pekerjaan. Dari Poli Wali Mandar, Nusar Sainal, E-News, melaporkan.